Intro Dilansir dari Terobong Senaya Gerindra, Prabowo siap mediasi FPI dengan Jokowi Ketua Bum Gerindra, Prabowo Sebianto bersedia mengakurkan alias menjadi mediator antara FPI dan juga pemerintahan Presiden Jokowi terkait polemik izin urmas FPI Sebelumnya, Jokowi sendiri memberikan sinyal FPI bisa dilarang bila tidak sejalan dengan ideologi Pancasila Kali ini pun disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra, Irawan Ronaldipuro, Sabtu 3 Agustus Prabowo akan berperan sebagai mediator bila FPI izinnya dijabut, kata Irawan Prabowo berpandangan selama ini FPI menghormati Pancasila maka FPI tidak perlu dikucilkan Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 itu dinyatakan merupakan sosok yang berkomitmen terhadap demokrasi Prabowo percaya terhadap nilai demokrasi ia menjamin hak untuk berkumpul dan bila FPI dilarang maka ini akan menjadi presiden buruk dan berpotensi membuka pelanggaran-pelanggaran terhadap organisasi sipil lainnya Kata Irawan FPI bentukan Habib Rizik Syab itu masih mengurus perpanjangan izin ke pemerintah karena ada carat yang belum dipenuhi Jokowi mengatakan FPI bisa saja dilarang jika tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dalam memawancaranya dengan Associated Pairs Jokowi menyebut sepenuhnya mungkin melarang FPI dalam 5 tahun terakhir dirinya menjabat Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka tak sejalan dengan bangsa Kata Jokowi seperti dilansir dari AP Sabtu 27 Juli lalu Perpanjangan izin yang tengah diurus FPI adalah surat keterangan terdaftar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Gimendagri Sudarmau pernah menjelaskan Ormas yang ber-SKT akan diberi dana bantuan sosial dari pemerintah sedangkan Ormas yang tidak ber-SKT tak berhak mendapatkannya Bila SKT FPI belum usah diperpanjang FPI tidak mendapat bantuan dari pemerintah Meski begitu, FPI tetap bisa melaksanakan kegiatan Pemerintah mengkaji nilai Pancasila dan semangat syariat Islam di FPI Tak hanya kepada FPI, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap Ormas yang mengajukan untuk memperpanjang SKT Terkait evaluasi ini, Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro mengatakan FPI punya ide soal negara kesatuan Republik Indonesia bersyariah Namun dia mengatakan dengan mengusung NKRI bersyariah FPI tidak berniat mengubah Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila itu kan sudah mengakomodir masalah syariat Islam Dalam sila ketuhanannya Maha Asa Artinya NKRI yang bersyariah apa yang ada di Pancasila dan nanti turunannya terkait dengan undang-undang itu sejalan dengan syariah Bukan nanti mengubah Pancasila Ketua Sugito saat diubungi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!